Nyali ciut Farida Nurhan, menyesal bantu Bang Madun, usai pemiliknya kopsah berdamai dengan Kot Blue. Food vlogger Farida Nurhan menyampaikan rasa penyesalan dan kekecewaan setelah membela Bang Madun, namun kini malah pemiliknya kopsah berdamai dengan Kot Blue dan aa juju makan lur. Food vlogger Farida Nurhan kini seperti menciut setelah kedai makanan yang dia bela memilih damai dengan Kot Blue. Untuk diketahui, Farida Nurhan bisa ikut terlibat dalam kasus kedai makannya kopsah setelah mengungkap identitas asli Kot Blue seorang food vlogger yang tak pernah memperlihatkan diri aslinya. Dalam sebuah unggahan, Farida Nurhan juga mengatakan bahwa cara review Kot Blue tidak seharusnya dilakukan seperti menghina makanan. Dia bahkan mengatakan bahwa Kot Blue sok bisa mereview makanan. Kot Blue yang mana? Ya Allah ini, kata wanita yang akrab di Sapa Omai ini, setelah melihat di handphone kemudian tertawa di akun TikTok ad Farida Nurhan. Tak pikir kayak Jeff Juna, makanya enggak pakai video, enggak pakai foto, sok bisa review, sok ngerti FNB. Aku enggak menghina yo, ini apa kok kayak dukun lagi ngapain kamu, siapa dia namanya aslinya, lanjutnya sambil tertawa. Tak terima identitasnya diungkap Omai, Kot Blue mengaku telah melaporkan Omai ke kantor polisi. Sudah tadi pagi, dilaporkan di Polda Metro Jakarta Selatan, kata Kot Blue dalam video bersama Dr. Richard Lee. Perseteruan Omai dengan Kot Blue bermula dari ulasan Kot Blue di warung makan Madun Oseng Nyakobsah. Omai mengeritisi cara Kot Blue mengulas tempat makan tersebut. Kot Blue bukan food vlogger pertama yang dikritik Farida Nurhan usai mendatangi warung makan Nyakobsah. Sebelumnya Farida Nurhan juga mengkritik food vlogger A.A. Juju. Karena Farida Nurhan diduga telah melakukan doksing, Kot Blue pun tak terima dan melaporkan mantan TKW itu ke pihak kepolisian. Sementara itu, belum lama ini, Bang Madun pemiliknya Kobsah diketahui telah berdamai dengan Kot Blue. Hal ini yang kemudian membuat nyali Farida Nurhan bak menciut. Melalui unggahan Instagram story lainnya, Farida Nurhan mengaku menyesal telah membantu Bang Madun. Berdasar unggahan Farida Nurhan, agaknya food vlogger itu mendapat informasi mengenai Kot Blue dari pemiliknya Kobsah. Dia juga melakukan penyebaran informasi pribadi itu setelah pemiliknya Kobsah meminta tolong padanya. Bang Madun doa terbaik buat abang, seandainya waktu bisa diputar dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan, karena keteledoran saya, atas dasar iba anak dan cucu saya diserang se-Indonesia. Terang Farida Nurhan. Terima kasih telah menonton!